Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam bihudurikum Fi bernamit keluarga jannah Baiklah Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini Kita akan membahas tentang Koedah-koedah Koedah-koedah dalam bahasa Arab Baiklah Sebenarnya ini muroja'ah Untuk mahasiswa-mahasiswa bu'al Tapi gak apa-apa Kita akan ulangi Masih ingat Kalimah Atau kata Dalam bahasa Arab Itu terbagi menjadi Tiga Ingat Kalau kalimah Dalam bahasa Indonesia itu kan susunan dari kata Sedangkan kalimah ketika dalam bahasa Arab Itu artinya kata Nah Kata ini terbagi menjadi tiga ya Ingat Yang pertama Yaitu Isim Yaitu kata benda Contohnya Maktabun Kitabun Toirun Kolamun Faslun Maktabun Artinya Meja Kemudian kitabun Artinya buku Poirun Artinya Pesawat Kemudian Kolamun Pulpen Faslun Kelas Kemudian Fi'lun Fi'lun itu artinya Kata kerja Kemudian contohnya Yaktubu Menulis Yata'alamu Belajar Jalasa Duduk Nama Tidur Ikro Nah Ada dalam surah Surah apa Surah Al-Alaq Ikro Bacalah Kemudian Harfun Harfun Itu artinya Huruf Atau Kata Selain Isim Dan Fi'lun Maka Dia masuknya Huruf Jadi Kalau Kalau Kakak Dan Abang Para siswa Semuanya Menemui Kata Dalam Bahasa Arab Dan Dia Selain Isim Dan Fi'l Maka Itu adalah Huruf Dia Tidak Masuk Ke Isim Dia Tidak Masuk Ke Fi'l Maka Itu adalah Huruf Contohnya Min Yaitu Dari Kemudian Ila Itu Ke Kemudian Fi Itu Di dalam Ala Di atas An Dari Atau Tentang Oke Itu untuk Murojaah Kalimahnya Nah Sekarang Nah Ini 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 ada Isim Berdasarkan Jumlahnya Ingat Tadi Isim Apa Isim Adalah Kata Benda Nah Kata Benda Kalau Berdasarkan Jumlahnya Itu ada Tiga Yaitu Mufrod Tasniah Jama Ingat ya Mufrod Tasniah Jama Nah Mufrod Ini Artinya Tunggal Tasniah Artinya Jama Atau Ganda Atau Dua Kemudian Jama Itu Banyak Lebih Dari Dua Tiga Ke atas Itu Masuknya Jama Nah Sekarang Kita Lihat Yang Mufrod Misalnya Babun Madrosatun Misbahun Muslimun Babun Ketika Diubah Menjadi Tasniah Ingat Cara Mengubahnya Adalah Tinggal Ditambahkan Alif Dan Nun Misalnya Babun Babun Ketika Diubah Ke Tasniah Maka Dia Ditambah Alif Dan Nun Seperti Ini Ba Ba Tambah Alif Maaf Nah Babani Jadi Yang Tadinya Domaten Bunnya Diubah Menjadi Fathah Karena Ada Alif Kemudian Nunnya Harokatnya Adalah Kas Kasro Ini Maaf Salah Jadi Babun Diubah Itu kan Satu Pintu Ketika Kita Mengubah Menjadi Dua Pintu Maka Tambahkan Alif Dan Nun Maka Menjadi Babani Nah Misalnya Tadi Madro Satun Madro Satun Madro Madro Satun Nah Ketika Mau Diubah Ke Tasniah Maka Dia Harus Ditambahkan Alif Dan Nun Madro Satun Satu Sekolah Kalau Kita Mengartikan Dua Sekolah Dalam Bahasa Arab Tinggal Tambah Alif Dan Nun Menjadi Madro Takmar Butoh Ini Menjadi Tak 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 Tambah Nun Tambah Alif Tambah Tambah Nun Madro Sat Tak 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 Misalnya Muslimun Muslimun Itu Satu Orang Muslim Laki Laki Nah Tambah 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 Bagaimana Tadi Tambah Alif Dan Nun Menjadi Muslimani Oke Alif Dan Nun Ini Tambahannya Oke Fahimtum Ya Insyaallah Faham Nah Kita Kembali Kesini Jadi Tadi Babun Menjadi Babani Madrosatun Menjadi Madrosatani Dalam Betuk Tasniahnya Kemudian Misbahun Menjadi Misbahani Kemudian Muslimun Menjadi Muslimani Nah Sekarang Kita Lihat Yang Jamak Jamak Juga Ini Sebenarnya Terbagi Menjadi Tiga Tapi Nanti Kita Bahas Dalam Waktu Yang Lain Sekarang Belajar Secara Umum Dulu Yang Jamak Tadi Babun Itu Jamak Adalah Abuab Kemudian Madrosatun Jamaknya Madaris Kemudian Misbahun Jamaknya Masobi Kemudian Muslimun Eh Muslimun Jamaknya Muslimuna Oke Ibu harap Masih ingat Jadi Isim Pembagian isim Berdasarkan jumlahnya Itu ada Tiga Yaitu Mufrut Tunggal Tasniah Ganda Atau Dua Kemudian Jamak Yaitu Banyak Nah Ini Kemarin Yang kita Bahas Minggu Kemarin Fi'lul Mudore Fi'lul Maldi Dengan Fi'lul Amri Jadi Ini Pembagian Fi'il Yang minggu Kemarin Kita Bahas Ingat Fi'il Mudore Itu digunakan Untuk Sekarang Atau Yang akan Datang Dan Ada Ada Huruf Mudore Di awalnya Yaitu Alif Ya Nun Ta Ingat Disini Ada Huruf Awal Huruf Mudore Ya 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 Itu rata-rata Fi'il Mudore Semua Ya Semua Pakainya Huruf Mudore Kemudian Fi'il Madi Ingat Yang telah Lampau Yang telah Lalu Last time In English Itu Koro'ah Jadi dia Tidak ada Huruf Mudoro'ah Di awalnya Koro'ah Roja'at Kemudian Irtasalah Kemudian Rosalah Sola Kemarin Ada yang Menanyakan Bagaimana Cara membedakan Fi'il Mudore Dengan Fi'il Madi Nah Itu Membedakannya Jadi ketika Fi'il Mudore Maka dia Ada huruf Mudoro'ah Di awalnya Kalau Fi'il Madi Tidak Ada Lagian Kalau ketika Sudah sering Ketemu Dengan Kosa-kata Bahasa Arab Insyaallah Akan Paham Mana yang Fi'il Madi Mana yang Fi'il Mudore Karena dia Berbeda Strukturnya Ketika Fi'il Madinya Koro'ah Maka Fi'il Mudore Yakro'uh Ketika Fi'il Madinya Roja'ah Maka dia Fi'il Mudore Yerjion Ini kenapa Roja'ah Karena ini Perempuan Dia Hiya Pelakunya Hiya Kalau Roja'ah Itu pelakunya Hua Nah Kemudian disini Madinya Irtasalah Mudoreknya Yertasilu Kalau Madinya Rosalah Mudoreknya Yersilu Kalau Madinya Shollah Telah Sholat Mudoreknya Yusolli Sedang Sholat Nah Ini di bawah Ada Fi'il Amr Atau perintah Ikro' Bacalah Irji'i Pulanglah Irtasil Mandilah Irsil Cucilah Apa kebalik ya Ibu nih Kok jadi Ibu yang bingung Sholli Sholatlah Ya Irtasil Mandi Rosalah Yersilu Mencuci ya Oke Nah Itu tadi Meroja'ah Tentang Fi'ilnya Jadi Fi'il itu Ada Tiga Fi'il Mudorek Fi'il Madi Kemudian Fi'il Amr Nah tolong pahami Penggunaannya Ketika kita mau bikin kalimat Dalam bahasa Arab Untuk waktu yang sekarang Atau yang akan datang Maka kita pakai Fi'il Mudorek Nah ketika kita pengen menceritakan Apa yang telah kita alami Yang telah kita laksanakan Yang telah lalu Maka kita pakai Fi'il Madi Fi'ilnya Kemudian kalau kita mau Memerintahkan Maka kita pakai Fi'il Amar Atau kata Perintah Oke Insya Allah Paham ya Dan ini juga sudah Meroja'ah Bagi yang sudah bisa Nah Untuk hari ini Yang barunya adalah Tentang Masdar Jadi masdar itu Ketika Distasrifan Dia urutannya Zahabah Yadhabu Zahban Wamadhaban Jadi urutan ketiga Dan keempat Itu adalah masdar Nah disini Bu'al mengartikannya Masdar itu adalah Pembendaan Jadi tadinya dari Kata kerja Menjadi dibendakan Contohnya Kita lihat disini Jadi masdar itu Terbagi menjadi dua Itu masdar mim Dan masdar Khoiru Mim Masdar mim itu Berarti awalnya Masdar tersebut Diawali masdar Hurufnya Kemudian Masdar Khoiru Mim itu Berarti huruf awalnya Itu bukan berupa Mim Tapi pada dasarnya Artinya sama ya Jadi masdar Masdar mim Sama masdar Khoiru Mim Itu artinya sama Kita lihat Masdar mim itu Contohnya Kataba Yaktubu Kitaban Maktaban Nah ini dia Maktaban Madhaban Masjidan Madrosatan Majlisan Ya Itu adalah Masdar Mim Ini asalnya Maktaban ini Kataba Yaktubu Kitaban Madhaban ini Zahabu Zahabu Zahban Ya Kemudian Masjidan ini Jadi dari Sajadah Yastudu Madrosatan ini Dari Darosa Yadrusu Majlis itu Majlis itu dari Majlasan Itu dari Jalasa Yaj Lisu Nah kemudian Masdar Khoiru Mim Kitaban Dari Kataba Yaktubu Zihaban Dari Zahab Yad Habu Sajadatan Dari Sajadah Yastudu Kemudian Dirosatan Dari Darosa Yadrusu Kemudian Julus Itu dari Jalasa Yad Lisu Jadi Kalau yang sudah Belajar Tasriban Atau nanti akan Belajar Tasriban Jadi akan memahami Insya Allah Masdar itu adalah Urutan ketiga Dan keempat Dari Tasriban Tasriban yang Kesamping Bukan yang Kebawah Jadi Masdar Mim Dan Khoiru Mim Jadi Masdar itu ada dua Bisa dipahami Kita simpulkan Ada dua Masdar Mim Sama Masdar Khoiru Mim Masdar Mim Itu Masdar yang Diawali Mim Kemudian Khoiru Mim Masdar yang Tidak diawali Mim Urutan ketiganya Masdar Khoiru Mim Urutan keempatnya Adalah Masdar Mim Contohnya Tadi Kataba Yaktubu Kitaban Wamaktaban Zahaba Yadhabu Zihaban Wamazhaban Jelas saya jelisu Julusan Wamajelasan Ya Baik Oke Sekian dulu Pembelajaran Bahasa Arab Dari bu'al Hari ini Semua berkah Dan manfaat Dan bisa diamalkan Dalam kehidupan Hari-hari Semakin paham Dalam bahasa Arab Semakin cinta Dengan bahasa Arab Semakin sayang Dengan bahasa Arab Karena bahasa Arab Adalah Bahasa Al-Quran Bahasa kita Salat Sebagai seorang Muslim Kemudian bahasa Hadis Rasulullah Bahkan Allah sendiri Berbicara dalam Al-Quran Menggunakan bahasa Arab Makanya Mari kita Mencintai bahasa Arab Mari kita Belajari bahasa Arab Dengan baik dan benar Dan Sehingga kita Sebagai Muslim Dan muslimah Bisa Mencintai Dan mencintai bahasa Arab Dengan sepenuh hati Baiklah Sekali lagi Semoga berkah Yang telah kita laksanakan Dan selamat belajar Semoga saja Wabah yang sedang melanda Dunia dan negara kita Ini segera berakhir ya Baiklah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh